Halo Halo semuanya kembali lagi di channel gua jadi kali ini gua bakal lanjutin lagi main game etikirus nya dimana hari ini tuh akhirnya kita kedatangan salah satu gift code baru dari game etikirus ini yaitu adalah karena selesai aja pergi ke profile kalian ya lalu bencet bagikan kode lalu kalian ketikan kode hadiah yaitu 7 TGTV jangan lupa untuk pakai warna besar karena agar menghindari kesalahan-kesalahan dalam mengetikannya lalu apa yang kita dapat apakah akan prank seperti dulu atau tidak dan hadiahnya adalah ukir main guys 400 gem Oke sekaligus hari ini kita bakal salah saat bakal bahas salah satu hero lain lagi yang menurut gua penting membuat gua bahas ya jadi sebelumnya udah gua udah bahas genjil moye izan namanya dan artemis dari Magida fighter kali ini gua bakal basteng kira-kira apa yang akan gua bahas yang jelas bukan Athena guys tapi gaya Oke kali ini gua bakal bahas gaya salah satu solusi buat kalian bagi kalian yang mungkin tidak hoki dalam Athena kalian bisa menggunakan gaya Oke pertama gaya ini salah satu tank yang menurut gua cukup keras cukup keras dan bagus karena dia selain tanky juga ada skill debuff-debatnya juga Oke sebelumnya gue belum ngecek ya Apakah gaya bisa dibeli di marketplace tapi sih gua bakal cek terlebih dahulu kalau bisa dibeli di marketplace akan menjadi suatu keuntungan Oke pertama untuk di Pantheonnya gaya tidak ada dan di arenanya gaya ada gcd kalian bisa kita beli gaya ini di arena Oke salah satu keuntungan buat kalian yang ingin mendapatkan gaya Oke jadi gaya itu pertama kekurangannya kalau untuk di early-early gitu kayak masih rada minus ya kalau kata orang-orang ke masih kartu kurang tapi kalau sudah menjelang arah ke late game gaya ini bagus adalah studia juga punya skill kontrolnya juga ada crowd kontrolnya lalu dapat memberikan debuff juga oke kita baca dari sekitar satunya terlebih dahulu untuk skill satunya ini dmk utinya lumayan sakit ya guys untuk gayanya ini karena dia memberikan semacam hantakan yang takat tadi itu kaya salurkan kekuatan bumi dan memberikan demik setara dengan dua persen dari HP masnya jadi HP maks itu maksudnya HP maksnya dia ya di sini setara HP maksnya dari gayanya ini dimana demikin ini akan diberikan sebanyak empat kali ke musuh musuh terdekatnya dan mengurangi attack speed mereka selama empat selama tiga detik sebesar 40 persen dimana untuk hero gaya ini sangat bagus banget untuk yang melawan musuh-musuh seperti artemis ganja monya yang mengadalkan basic attack lalu ada juga susah no lalu untuk level maksimalnya gaya ini akan memberikan demik setara 2,4 persen dari HP lemaknya dimana yang pastinya kalau sudah level 4 itu levelnya dia sudah tinggi dan HPnya dia udah besar lalu untuk attack speednya dikurangi hingga setengah 50 persen guys bayangkan Oke kita lanjut ke pembahasan skill aktifnya dimana gaya ini akan melesat sekejap dan berikan 200 persen demik ke musuh dan mempaskan musuh ke udara disini sebenarnya kayak kelihatan biasa aja tapi lumayan lagi sebuah box dia tuh mirip kayak skillnya bukan skillnya ya jadi mirip kayak naga kanya dimana naga kanya mengeluarkan gelombang air yang bisa naikin musuhnya ke atas tapi kalau ini dia melesat ke arah musuhnya ya dan mengempaskannya ke udara lalu untuk level 2 nya setiap tumpukan art lift at livennya akan beri tambahan demik sebesar 20 persen nanti art live art live ini ini akan ada di pasifnya jadi nanti nanti kalian bakal baca di pasif nanti oke untuk level tiga nya akan berikan 250 persen demik sedangkan level empatnya nanti akan kena stun selama 1,5 detik saat mendarat dan itu di mana udah kelempar knock up terus kena stun lagi mantap ke selanjutnya nah ini salah satu yang membuat gaya itu cukup thank you bis untuk sebagai tank di awal pertarungan gaya akan mendapatkan presa batu yang naikkan defense dan sebanyak 80 persen 40 persen itu untuk sebuah divet itu sangat gede banget ya apalagi di sini guys dia akan memiliki skill regenerasi jadi saat gaya menjadi target skill kontrol saat sedang aktif jadi skill kontrol itu kayak stun petrify dan lain-lainnya presenya akan dihancurkan ya jadi presenya gaya akan hancur dan menghilangkan kontrolnya jadi ibarat yaitu imun kontrol imun skill kontrol dan dia memiliki regenerasi 10 detik setelahnya saat gaya hilangkan kontrol ia akan memulihkan 4 persen HP per detik selama 54 HP persen HP per detik selama 5 detik jadi bayangkan guys setiap 5 detik jadi dia bakal memulihkan 4 persen hingga 5 persen saat sudah level 5 saat sudah level empatnya jadi lima kali lima 25 persen HPnya di jauh sakit mantap galet yang berikutnya dan saat sudah level tiga divanya naik sebanyak 60 persen saat presen batunya aktif jadi bisa dibilang gaya itu tuh modelnya adalah model Hero late game jadi dia ini untuk early itu kayak regen itu mungkin terlihatnya sekecil karena SP nya juga masih kecil tapi kalau sudah masuk ke arah late game gimana nanti ada skill yang senjatanya memang meningkatkan pasif ini itu bakal OP banget guys jadi kalian mungkin bisa mempertimbangkan gaya kalau kalian nggak punya Athena agar bisa kalian pakai sebagai tank kalian untuk kedepannya Oke untuk ini ya spasif yang terakhir yaitu adalah earthly fein ini per tiap 30 persen HP hilang jadi gaya itu akan mendapatkan satu pas liven dimana kalian enggak perlu ragu dengan 35 persen HP hilang ini karena gaya itu memiliki skill regenerasi yang bagus banget apalagi kalau kalian tambahkan gaya ini dengan support yang memadai kayak ditambah dengan nagakanya ataupun dengan kassandra itu bakal bagus banget lalu dia akan menaikkan HP Max sebanyak 4 persen ke setiap dia mendapatkan satu event bayangkan HP Max nya naik 4 persen dan bisa ditumpuk enam kali berarti sekitar 1234 24 persen HP oke maksudnya naik waduh didau lalu bentuk level 2 nya tambahannya 50 persen dari kenaikan HP juga akan dipulihkan bayangkan kenaikan HP nya bakal pulih 50 persen dan per tiap 30 persen dari total HP yang hilang singa kalau level 4 nya jadi nggak cuma nggak 35 persen HP lah tapi 25 persen HP yang hilang Wow di kalian bisa buat ya mempertimbangkan gaya ini untuk di upgrade karena thank you sempat ya Oke kita langsung saja disini gua belum akut fokus ke gaya ya karena disini gua masih menggunakan hero utama gua tapi belum tahu ya soalnya nanti kalau mungkin tiba-tiba dari gametik hidup sih menghibahkan aku asetnya buat gaya ini ya mungkin bisa ada kemungkinan aku upgrade gaya ya karena gaya ini sangat bagus untuk tank Oke kita langsung saja ke bagian equipment puternya pengguna gaya ya equipment yang cocok adalah jeng 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 yaitu adalah pastinya aegis shield dan yang batu ini guys pun batu dah itu run utama tank sih tapi kalau kalian misalkan nggak mau pakai aegis shield kalian juga bisa pakai itu apa yang namanya yang nah ini pemakai memulihkan 30 persen HP masih imam setelah HP jatuh di bawah 30 persen atau pertama kalian juga bisa pakai yang kayak gambar ini ya gambar kumbang atau apa ini ya namanya sak sekarab beach itu juga lumayan guys untuk untuk hero satu ini ya sih gaya ini tapi kalau gua sih yang jelas pastinya antara aegis dan ini sekarang bis tapi kalau turunnya gue lebih suka run batu tapi guys kalau kalian ingin meningkatkan regenerasinya supaya lebih teras lagi run air guys nah ini run air kemampuan healnya bakal tingkat jadi kalian bayangkan aja ketika presa atau mantra heal didapat terus meningkat sebanyak 30% dimana gaya ini akan menjadi semakin lebih tanki lagi jadi mereka pulang untuk artifaknya disini gua menyarankan aegis shield dan scarab beach ini lalu untuk run yang bisa pakai run air ataupun ya run batu nah disini cuma terakhir ini gue masih lebih rancu ya karena gua nggak tahu apakah healnya bisa meningkat yang persenannya itu dengan ditambahkan dengan roll air ini kalian bisa komen di kolom komentar di bawah Oke selanjutnya untuk divinity disini CVDT gua belum gua upgrade ya untuk gaya ini tapi disini gue udah cukup baca-baca sekilas untuk gaya pertama untuk yang untuk kan dia ada enam notes ya untuk yang ininya untuk yang bagian nors tiganya nors tiganya disini gue sangat menyarankan bisa yang ini guys mungkin yang tengah ini ya yang immortality 11 recovery dimana selama 15 detik pertama battle pulihkan 4% HP Max setiap detik jadi setiap lima selama 50 pertama betulnya tuh HP Max itu akan dipulihkan 4% 4% HP masti betiknya jadi kemungkinan besar gaya ini nggak bakal mati-mati ya sesuai dengan namanya aja immortality untuk asterial disini gua cukup tidak menganjurkan banget ya kalau default masih okelah default masih oke tapi sayang ya tak gue lebih suka yang ini sih gc mortality sebelas recovery tapi kalau kalian ingin supaya ultimate ini semakin sakit dan demikin semakin sakit ya bisa pakai arterial tapi gua makanya gini sih supaya dia lebih thank you lagi lalu untuk sejangan tambahannya lagi yang yang segi yang bagian harus duanya disini tidak menyarankan yang summon atau minion musuh disini gua menyarankan yang ini sih guys antara yang immortality lagi atau yang devoidnya tapi kalau kalian pengen ada skill kontrolnya buat ke musuh kalian bisa pakai yang immortality jadi saat dia mati ada stunnya gimana stun tiga detik tuh lama ya guys untuk game ini ya kalau kurangnya pemulihan energi hit juga oke jadi supaya pemulihan energi hit musuhnya itu juga gede-gede banget jadi disini gue selain aja jadi untuk nut3 nya gua menyarankan gambar pohon immortality ini lalu untuk yang nut2 nya bisa yang ini atau yang ini yang immortal itu devoid tergantung kebutuhan kalian kalian butuhnya apa ya Oke untuknya bagi penyakir disini untuk yang pedang ini gua kayak kurang setuju ya soalnya kan dia bukan tipe-tipe karakter yang serangannya auto jadi kalian mungkin mungkin bisa pakai yang Asterial atau immortality lagi ya guys disini atau pakai immortality tingkatkan semua kekuatan perisai sebesar 20% tapi kayaknya sih kalau gua sih lebih yang Asterial Gemini ya soalnya gimana ya untuk karakter gaya itu kan enggak ada spree skill perisai ya kecuali karena ada kayak tambahan bantuan seperti nagakannya memberikan shield atau apa gitu kalian bisa pakai juga immortality jadi kalian bisa opsional kalau kalian tanknya dua ada beberapa Atena juga kalian bisa pakai mortality tapi kalau kalian mungkin enggak punya yang tipe-tipe karakter yang bisa ngasih shield kalian juga bisa pakai Asterial Oke jadi gue rangkup ulang lagi untuk yang begini setiganya kalian bisa pakai yang immortality gambar pohon ini untuk not seduanya kalian bisa pakai immortality lagi atau yang devoid untuk yang terakhir bisa pakai mortality lagi tergantung kalau kalian punya karakter-karakter yang bisa ngasih kekuatan perisai dan Asterial Oke kita langsung lanjut ke pembahasan bagian senjatanya dari gaya ini Oke disini senjatanya gaya itu bagus banget kalau kalian bisa sampai ke level 4 dimana pasif yang skill tiganya itu ya Rocky semblanjanya itu jadi lima tujuh detik setidaknya jadi setiap 7 detik dia bakal pulih lagi tuh perisainya itu jadi gimana divanya bakal ikat terus Oke dan setiap dan di level 1 hingga level 2 nya terlivennya ditumpuk bisa jadi 10 G10 tumpukan kalau nggak salah kan tadi bersatu tubuh hanya 44 ya 4 persen kan ya 4 persen kalau nggak salah 4 persen maksapainya dia meningkatkan 4 persen maksapainya dan bayangkan kalau kalian tumpuk sampai 10 40 persen maksapainya ningkat guys jadi dia meningkatkan 40 persen maksapainya dia dimana itu gede banget untuk peningkatan maksapainya sebesar lalu terus yang skill tinggal ini worth it banget untuk ada upgrade gimana ultinya itu yang primal Mike itu akan bikin musuh menokap selama 1,5 detik dan itu lama sekali gang 1,5 detik jadi untuk hero gaya ini mungkin ya kalau kalian tidak punya Athena atau kalian hoki di gaya kalian wajib banget upgrade gaya ini karena gaya ini salah satu karakter OP yang kalau kalian upgrade benar-benar bisa upgrade senjatanya dan divinity nya pas dan kalau kalian minimal ya ininya bisa sampai ke yang udah kebuka sampai level 3333 semua ini itu udah bakal enak banget sih guys Oke kurang lebih segitu aja pembahasan gua seputar hero gaya ini semoga informasi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian terutama bagi kalian yang kebingungan menggunakan tank ya apa kalau misalkan kalian enggak punya Athena atau mungkin DPS-DPS kalian tuh berasal dari hero lumina harus atau hero hero-hero shadow arc atau mungkin killer kalian gaya juga dari yang bukan bukan yang dari varian tapi dari yang guardia atau ya gigitnya helah 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 itu kan saya doak ya kalau di luminous tuh belum ada healer dan kalian kebibungan tanknya apa dan harus diverian gaya inilah jawaban kalian jadi jangan ragu jangan takut gaya ini OP ya guys gua bilang OP karena banyak para suhu-suhu udah user-user pemain old bilang galo gaya itu OP banget Oke see you on the next video good luck eh have fun jangan lupa bantu like dan subscribe kalau kalian suka